Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama saya Firman Bonsai Dan pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan perubahan gerak dasar Pada Bonsai Sencang ini teman-teman Yang mana bahan ini Posisinya kurang enak Jadi saya akan melakukan perubahan gerak dasar Dan akan melakukan cutting di berbagai bagian Untuk bahan bonsai ini teman-teman Dan apabila teman-teman baru percayaan bertemu dengan channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar tambah semangat buat video-video yang baru teman-teman Dan pertama-tama saya akan melakukan cutting Mungkin untuk sementara Saya akan lakukan cutting atau pruning terlebih dahulu Supaya pengerjaannya lebih mudah teman-teman Dan bahan ini Untuk menentukan muka Sangat Gimana teman-teman Sangat sulit untuk menentukan muka Apakah dari sini Kedepannya nanti Dan saya akan melakukan cutting Untuk yang sebelah sini teman-teman Dan juga ini Dan juga untuk posisi yang ini teman-teman Kita lakukan rombak total Dikarenakan sangat mengganggu Untuk posisi Seperti ini Sangat mengganggu teman-teman Nampak dari depan Sangat dilema teman-teman Kita lakukan Pruning seperti ini dulu Sebelum kita sekusi Supaya Pengerjaannya lebih mudah Biar juga tidak salah langkah Teman-teman Kita coba seperti ini dulu Sekiranya nanti Tidak mengganggu Alur Untuk gerak dasar Rantonsai Sancang Seperti ini Saya akan lakukan Cutting disini dulu Teman-teman Jadi Kondisinya Seperti ini Kita juga langsung Melakukan cutting Mungkin disini Kondisinya Seperti ini teman-teman Kita lakukan cutting Dan setelah kita lakukan cutting Ini juga kita lakukan cutting Juga disini teman-teman Kondisinya teman-teman Kondisinya teman-teman Seperti ini Untuk alurnya Untuk alurnya sudah Lebih Nampak kelihatan teman-teman Kita langsung aja Kita sekusi mungkin Untuk yang ini juga Kita lakukan sekusi Kurang enak Kurang enak Kalau ini untuk alur Rumah kota Nanti kesini Bisa juga teman-teman Bisa juga teman-teman Cuman Sangat lama Kita memprosesnya lagi Soalnya dari Awal lagi Teman-teman Ini kesalahannya Dulu tidak langsung Kita konsep Seperti apa Dari bahan Ground dulunya Dan penyesalannya Sekarang seperti ini Teman-teman Dan terpaksa Karena sudah Kita lakukan Seperti ini Dan saya akan Lakukan Menolan Seperti ini teman-teman Dan ini Untuk bahannya Sangat keras Seperti ini Setelah kita buang Kondisinya Lumayan Untuk Berak dasarnya Teman-teman Lumayan bagus Dan untuk Bagian belakang Kita Press pendek Seperti ini Dan ini Sangat dilema Teman-teman Untuk membuat Gerak dasarnya Sebenarnya Lebih bagus Dari sini Teman-teman Mungkin Mungkin ini Nantinya Untuk Ngomah Kota Juga Dari sini Cuman ini Yang Menghalangi Teman-teman Untuk Gerak dasarnya Terpaksa Saya akan Lakukan Cutting Untuk Area ini Supaya Gerak dasarnya Lebih Kelihatan Teman-teman Setelah Kita Lakukan Cutting Seperti ini Ini Juga Bisa Nampak Dari depan Juga Ini Juga Bisa Nampak Dari depan Teman-teman Teman-teman Disini Nah Kira-kira Seperti ini Mungkin Nampak Dari depan Saya akan Menggunakan Dari Seperti Sini Teman-teman Dan Ini Mungkin Untuk Terusan Mahkotanya Dan Saya akan Mengulangnya Lagi Mungkin Kita Pakai Ini Apa Ini Nanti Diperkenakan Ini Terlalu Rendek Kita Buang Supaya Alurnya Lebih Jelas Teman-teman Kita Mungkin Dari Sini Tidak Apa Nanti Kita Bisa Siasati Kita Bisa Menaruh Batu Disini Dan Nanti Kedepannya Menjadi Bahan bonsai Yang Lebih Bagus Menggunakan Pahat Kita Pahat Atau Juga Menggunakan Pisau Atau Kalau Punya Catok Kita Lakukan Supaya Menutup 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 Lebih Maksimal Dan Setelah Ini Habis Luka Seperti Ini Kita Olesi Dengan Salep Kambium Teman-teman Setelah Kita Sudah Lakukan Kita Rapikan Kita Kasih Salep Kambium Teman-teman Ini Salep Kambium Juga Bisa Kita Campur Dengan Tanah Seperti Ini Teman-teman Dan Untuk Salep Kambium Saya Membuat Sendiri Dengan Cara Sangat Mudah Teman-teman Mungkin Kita Juga Bisa Menggunakan Seperti Cat Nutrup Juga Bisa Teman-teman Yang Penting Bisa Menutupi Luka Atau Menggunakan Silikon Juga Bisa Teman-teman Seperti Ini Kondisinya Dan Kondisinya Seperti Ini Dikarenakan Sangat Mengganggu Ini Teman-teman Dan Juga Posisinya Kurang Tepat Bisa Jadi Saya Terpaksa Memotongnya Seperti Ini Teman-teman Dan Mungkin Nanti Seperti Ini Nanti Untuk Tepatnya Teman-teman Seperti Ini Mungkin Ini Untuk Makota Disini Dan Mungkin Disini Akan Mengulang Lagi Untuk Background Dan Sisa Sisakan Sedikit Seperti Ini Nah Kira-kira Seperti Ini Teman-teman Konten Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Tambah Semangat Buat Video-Video Yang Baru Teman-teman Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima